selamat menikmati 129 ya upweapon 129 elemen api es ya oke jadi bahan-bahan yang diperlukan itu infinity jewel ya 10 biji bosku siapin infinity jewel tuh sebanyak 10 biji ya dan infinity jewel ini bisa didapatin di king amorpheon ya soalnya ini infinity jewel ini batu king amorpheon ya gitu ya kumpul sebanyak 10 biji cukup terus siapin juga weapon 129 yang mau ditukar ya nah fungsi di upgrade weaponnya apa bang fungsinya bisa naikin xp 5% ya terus kemungkinan besar kalau bosku hoki ya kalau bosku hoki kemungkinan besar itu bosku bakalan dapat attack yang lebih bagus gitu yang misalnya bosku upgrade nya weapon silver nah kalau hoki bosku bakalan dapat attack golden ataupun attack blue gitu bosku paham ya jadi kita upgrade nya harus pakai weapon silver jangan pakai weapon blue ataupun golden ya nanti takutnya dapatnya malah turun lagi ya attack nya gitu jadi disini bosku pak siapin weapon 129 yang attack nya silver ya gitu terus batu king amorpheon sebanyak 10 biji ya oke kalau udah kita langsung ngomong sama pelinto dulu ya kita pilih store oke kita pilih jewel ya kita pilih jewel terus kita pilih store lagi ya pilih store bosku nah disini bosku bisa lihat ya kita udah store 10 biji infinity jewel ya oke kalau udah bosku taruh ataupun simpan weapon 129 nya di back ya oke simpan aja di back kalau udah bosku langsung ngomong sama pelintuh nya lagi ya oke jadi weapon nya harus di back ya dan bosku pilih upgrade terus pilih weapon oke nah nah disini bosku pilih sesuai nama weapon nya ya kalau warrior kan repair of war ya nah kalau wizard yang nomor 2 apocalypse ya oke jadi kita upgrade nya yang wizard ya ya otomatis kita pilihnya apocalypse yang nomor 2 bosku oke langsung tekan aja terus pilih yes ya nah disini mpc nya udah kasih tau ya sebelum kita track ya kemungkinan kita dapat attack yang lebih tinggi tuh ada gitu kan kalau lagi beruntung gitu tapi gak permanen nanti kalau udah habis plus nya udah mencapai limit nya gitu plus nya udah habis nah dia bakal balik ke attack awal lagi bosku ya dia bakal balik ke attack awal lagi gitu nah selain emas mempunyai masa limit nya ya weapon nya nanti kalau udah limit nya habis balik ke attack tetap kebalik ke attack yang awal misalnya attack nya 271 271 nih kita upgrade dapat dulu atau golden nih gitu kan nanti masa aktifnya masa limit nya udah habis masa pakai nya udah habis ya plus nya udah habis gitu nah dia bakal balik ke 271 271 lagi kalau udah kita pilih offkos ya oke kita pilih ready oke nah ya kan kita bakal dapat attack yang lebih rendah lagi bosku ya kita dapat attack yang lebih rendah ya ya kan attack nya lebih rendah bosku hahaha itu risikonya juga ya jadi ini gak beruntung namanya ya ya udahlah yang penting bisa nambah XP 5% itu lumayan banget ya oke nah itu ada plus plus nya kan nah kalau plus nya itu yang kayak lambang armor ya baju itu yang dibawa itu yang plus baju nya itu terus ada lambang pedang nya juga nah itu kalau yang 300 itu berubah jadi kosong ya berubah jadi 0 gitu kan jadi otomatis udah habis ya udah habis masa bonus XP nya gitu masa pakainya udah habis jadi nanti dia bakal balik ke attack awal lagi gitu ya bosku ya oke nah jadi segitu aja informasinya bosku kalau ada yang kurang ngerti ya bisa ditanyain kolom komentar ya bosku ya gitu kurang lebihnya mohon maaf semoga bermanfaat dan bisa ngebantu bosku juga ya oke kalau bosku suka sama video ini seperti biasa diluangkan sedikit waktu ya untuk di like di share ke media sosial bosku di komen juga next mau dibikinin konten apa lagi dan paling penting juga jangan lupa untuk subscribe bagi yang belum ya oke karena subscribe itu gratis see you next video guys bye bye thank you for watching bye 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 pessoal habbon v